Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Video ini adalah video seri keempat Di dalam rangkaian video kita Yaitu Menyusun karya ilmiah atau artikel ilmiah Di bidang kearsipan Untuk sesi keempat ini Kita akan membahas bersama Cara mencari referensi dari jurnal ilmiah Untuk kita masukkan sebagai Literatur review Yaitu bagian penting dari artikel ilmiah kita Nah kita langsung saja Buka browser Google seperti ini Kemudian kita ketikan disini size space SGI space Seperti ini Lalu kita klik size space Yang disini Yang type z.io Oke ini adalah Alaman size space Kemudian kita bisa bertanya Misalnya saya ingin menulis tentang Preservasi arsip Pertama saya cari definisi dulu Apa Yang dimaksud Dengan Preservasi Arsip Seperti ini Kita boleh bertanya Seperti ini Maka kita akan disajikan Artikel-artikel Terkait dengan Preservasi arsip Terutama pada Definisinya Dia akan memberikan Answer From top 5 paper Kalau Anda mendapatkan disini Berbahasa Inggris Maka Sebenarnya Karena default Dia English Tetapi disini Bisa kita ganti Dengan ide Indonesia Nah Kita akan disajikan Artikel semasam ini 2024 2024 2020 Nah Ini Kadang-kadang Kita disajikan Artikel yang lama 2013 2010 Nah Itu perlu kita Klik di Sort by Newish First Disini Kita klik Lalu juga Kita perlu Klik yang ada File PDF Klik disini Dan juga File yang Open Access Artinya Dia dapat Diakses oleh Masyarakat umum Tidak usah Harus Berlangganan Klik disini Jadi Satu Dua Dan Tiga disini Kita klik Kita akan Disajikan Artikel-artikel Yang Terbaru Disini Nanti disini Adalah judul Artikelnya Berbiasa Inggris Biasanya Kemudian disini Penjelasannya Plestarian Varship Atau Pressure Varship Mengacu pada Pemeliharaan Ini adalah Definisi Ini definisi Kita bisa Klik disini Kita klik Kanan saja Lalu Open link Itu akan Terbuka Di sebelah sini Kemudian Kita klik Yang ini Juga Kita klik Yang ini Juga Misalnya Tiga Atau Empat Misalnya Nah Kita lihat Disini Nanti Akan Ada PDF Tinggal Kita download Disini Atau Yang ini Misalnya Kita tinggal Download Atau Yang Lain Misalnya Yang ini Kita download PDF Juga bisa Ditunggu sebentar Prosesnya Oke Ini juga Bisa kita Download Banyak artikel Atau Misalnya Kalau kita Masih kurang Nah Setelah kita Mencari Definisi Kita misalnya Mencari lagi Jenis Jenis Preservasi Arsip Nah Kita Klik Sakses Seperti ini Nanti Kita akan Dicarikan Tentang Jenis-jenis Preservasi Arsip Nah Ini hasilnya Pelestarian Arsip Termasuk Pelestarian Preventif Yang Mencegah Susakan Kemudian Jenis Pelestarian Arsip Termasuk Migrasi Emulsi Enkapsulasi Dan seterusnya Kita Bisa Tadi Kita Klik PDF Open Access Kita Juga Nanti Bisa Misalnya Apa Manfaat Dari Preservasi Arsip Atau Bahaya Apa Jika Tidak Di Preservasi Nah Itu Kita Bisa Mengumpulkan Artikel Artikelnya Kemudian Kita Ketip Oke Demikian Yang Dapat Kita Sampaikan Sampai Jumpa Di Seri Berikutnya Kita Akan Lanjut Sampai Menjadi Artikelnya Secara Utuh Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai